BAS SI merilis daftar 24 pemain yang akan membela tim nasi Indonesia untuk laga uji coba lawan Tukmenistan 8 September 2023 menanti beberapa nama populer seperti Elkan Bagot Pratama Arhan tidak masuk dalam daftar panggilan duel melawan Tukmenistan merupakan laga Vivo mesdi Duel ini akan dimainkan di Stadion Kelora Bungtomo Surabaya pelatih Sinta yang membuat perubahan komposisi pemain tim nasi Indonesia untuk dua lawan Tukmenistan apalagi jika dibandingkan pada laga Vivo mesdi terakhir ada pemain debut dan ada juga pemain yang tak dipanggil jika dibandingkan sekuat saat berjumpa Argentina dan Palestina pada Juni lalu Sinta yang merombak sekuat tim nasi Indonesia Elkan Bagot salah satu pemain yang tidak masuk dalam sekuat tim nasi Bagot selama ini jadi andalan di jantung pertahanan tim nasi Indonesia bersama Rizkirido dan Jordi Ahmad Selain Bagot dua pemain yang bermain di luar negeri juga tidak masuk dalam sekuat tim nasi dua pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan padahal selama ini mereka jadi andalan Sintayong Marcelino tampil sangat bagus padahal laga usah coba lawan Argentina dia mampu merancang serangan Indonesia dan mengatur tempo permainan selain tiga nama di atas Sintayong juga tak memanggil Rizkirido dan Hernando Ari padahal mereka juga pilihan utama pada laga melawan tim nasi Argentina namanya tersebut tetap akan membela tim nasi Indonesia tetapi bukan pada level senior Mereka disiapkan untuk membela tim nasi U23 yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 PSSI merilis daftar 24 pemain yang akan membela tim nasi Indonesia untuk laga uji coba lawan PSSI merilis daftar 24 pemain yang akan membela tim nasi Indonesia untuk mengembangkan